Baik, di video ini saya akan mendemonstrasikan kepada Anda bagaimana cara beriklan menggunakan Google Search Engine Oke, di sini Anda akan menuju ke dashboard Anda tuju ke dashboard Google AdWords Anda Lalu Anda klik di sini, Campaign Kemudian Anda klik centang plus ini Kemudian Anda klik New Campaign Nah, di sini ada 5 menu yang bisa Anda gunakan Yang pertama, Search Campaign Kemudian kedua, ada Display Ingat sekali lagi, Display untuk website lain Kemudian yang selanjutnya adalah Shopping Shopping adalah di mana nanti iklan Anda akan banyak produk Biasanya ini untuk toko online Kemudian selanjutnya adalah Video Video untuk Youtube Kemudian Universal Apps ini untuk aplikasi Oke, di video ini saya akan mendemonstrasikan Kita akan menggunakan Search Masuk dari Search apa Jadi nanti Oke, saya akan contohkan mempromosikan ini Kata kunci ini, cara membuat website Nah, inilah yang Search ini Nanti iklan kita akan tampil di sini Anda lihat ya, banyak sekali ya Saingan kita, untuk mendapatkan traffic ini Nah, untuk video ini saya akan mempromosikan yang ini Video ini atau ini ya PR ya Cara membuat website Kemudian kita akan target orang-orang yang ingin belajar membuat website Oke, kemudian Anda kembali lagi Anda klik di sini Search Search Oke, kemudian ada tiga pilihan Yang pertama, Sales Sales ini untuk Anda lihat di sini Ada informasinya Ini untuk Goalnya adalah Sales Tapi biasanya ini ada Kodenya ya Kode Yang digunakan untuk di Di website-nya ya Kemudian yang selanjutnya adalah leads Untuk mendapatkan lead Kemudian yang selanjutnya adalah traffic Nah, yang biasa digunakan adalah website traffic Ya, karena kita ingin mendapatkan orang yang mengklik di sini Ya, orang yang mengklik di sini Maka kita pilih website traffic Klik di sini Kemudian Select the way you are to reach the goal ya Oke, your business website Oke, saya akan masukkan Oke, copy di sini Saya akan masukkan website-nya Oke, kemudian klik continue Ya, di sana Oke, sudah selesai Kemudian kita akan masukkan campaign-nya Oke, saya biasanya Kalau untuk campaign saya Tulis ini ya Anda juga boleh Misalnya WP Misalnya ya Misalnya Oke Oke, itu Real Pilar Oke, seperti itu Oke, saya akan seperti itu ya Kemudian yang selanjutnya Ada dua pilihan Search Network atau Discrime Network Oke, saya akan kosongkan Jadi, saya tidak ingin Iklan saya tampil di website orang lain Jadi, saya ingin tampil di pencarian Google Ya Oke, kemudian selanjutnya Lokasi Ya Oke, Anda pilih Indonesia Jika Anda pilih yang lain Anda bisa ketik di sini Misalnya Kota ya Misalnya Jakarta Misalnya ya Maka Anda bisa pilih Jakarta Ya, seperti itu Ya Tapi jika Anda ingin Menggunakan yang lain Misalnya United States Ya Banyak sekali ya Bisa Anda gunakan juga Ya Oke Oke, saya akan pilih Indonesia saja Ya Karena saya menarget orang-orang Indonesia Kemudian untuk bahasa Saya akan ganti Indonesia Ya Karena saya Menarget orang Indonesia Kemudian saya akan hapus Ya Kemudian untuk budget Perhari Anda lihat ya Perhari Saya akan tes dengan 50 ribu Oke Kemudian untuk Oke, kita akan lihat ini Delivery method Oke ya Jadi standar ya Spend your budget Every time over time Oke Kemudian untuk Focus Click Atau conversion Nah Kalau conversion ini Digunakan Menggunakan kode Ya Kode remarketing Ya nanti Di video lain Saya akan bahas Kemudian untuk CPC Ya Jika Anda kosongkan Maka otomatis Ya Seperti itu Oke Ini opsional ya Jadi nanti Jika Anda ingin Oke Android disini ya To let AdWords Automatically Set bit Maximum Your click Live field Oke Jadi Jika Anda Masukkan 100 Misalnya ya Maka Secara otomatis Anda akan Meminta Google Untuk Membit Ya Atau Anda Membit 100 Rupiah Per klik Ya Tapi Jika Anda Kosong saja Maka secara otomatis Nanti Google Akan Melihat Dan Menyiapkan Iklan Anda Langsung Ya Oke Seperti itu Kemudian Untuk Start End Date Ya Jika Anda Mempunyai Jadwal Jadwal Iklannya Kapan Dirilis Dan Kapan Berakhir Anda Bila Bisa Klik Di Sini End Ya Misalnya Saya Ingin Cukup Oke Dua Hari Ya Misalnya Sampai 17 Juli Ya Oke Kemudian Untuk Audience Ya Ini Audience Audience Ini Untuk Kembali Lagi Kembali Lagi Ini Adalah Untuk Oke Oke Ini Adalah Audiencenya Oke Ini Adalah Remarketing Ya Jika Anda Mengenungkan Remarketing Ya Jika Tidak Anda Kosong Saja Ya Oke Kita Akan Masukkan Yang Ini Kita Akan Lihat Ya Oke Kita Akan Lihat Dan Google Akan Mereview Audiencenya Ya Oke Oke Kita Langsung kosong saja Ya Tidak perlu Ya Oke Selain Audien To add This Campaign Audiencenya Untuk Remarketing Oke Kita Agar Saya Hapus Ya Oke Kemudian Untuk Side Attention Maksudnya Apa Nanti Seperti Ini Ya Maksudnya Contohnya Seperti Ini Nanti Iklan Anda Akan Tambih Seperti Ini Kemudian Jika Anda Tambahkan Side Attention Ada Dua Menu Seperti Ini Jika Anda Masukkan Dua Jika Anda Masukkan Empat Ada Empat Ya Jadi Nanti Kita Ketika Anda Masukkan Lagi Ya Anda Akan Masukkan Misalnya Contoh Satu Ya Anda Masukkan Satu Misalnya Oke Oke Karena Kita Lihat Lihat Oke No Attention Ya Karena Website Saya Tidak Ada Side Attention Jadi Nanti Anda Bisa Masukkan Jika Website Anda Ada Mempunyai Menu Seperti Ini Oke Saya Bisa Kosong Saja Oke Kemudian Call Out Extension Maksud Dari Call Attention Ini Nanti Oke Nanti Ada Seperti Ini Oke Nah Seperti Ini Nanti Ada Tambahan Misalnya Sudah Dibeli Berapa Ya Disini Kemudian Sudah Dikunjungi Berapa Nah Seperti Itu Biasanya Itu Sangat Jarang Dipakai Ya Saya Sarankan Tidak Perlu Digunakan Anda Cukup Seperti Ini Oke Kemudian Selanjut Adalah Call Attention Langsung Ditelepon Jadi Ketika Anda Memasukkan Kode Ini Atau Menasukkan Phone Number Your Ad Nanti Ketika Orang Klik Link Tersebut Langsung Langsung Menelpon Atau Mengirim WA Ke Handphone Anda Oke Seperti Itu Kemudian Klik Save Continue Kita Akan Biarkan Oke Kemudian Ini Adalah Bagian Ad Group Oke Anda Tidak Disini Ini Adalah Jadi Google Melihat Ini Releven Dengan Keyword Mana Ya Oke Saya Akan Masukkan Cara Membuat WordPress Oke Saya Akan Masukkan Jadi Igroup Ini Maksudnya Adalah Iklan Kita Akan Tampil Dimana Oke Saya Akan Masukkan Lagi Enter Pase Oke Kemudian Ini Oke Oke Seperti Ini Langkah Membuat Oke Kemudian Cara Membuat Blog Jadi Saya Akan Mentarget Kata Kunci Yang Ininya Oke Cukup Berapa Ya Oke Oke Seperti Ini Saja Oke Cara Membuat Oke Cukup 3 Anda Bisa Masukkan Banyak Silahkan Karena Ini Tidak Ada Batas Anda Bisa Masukkan 10 50 Silahkan Oke Kemudian Jika Anda Ingin Menggunakan Ad Disini Jika Anda Tidak Menggunakan Adgroup Baru Cukup Satu Anda Kosong Saja Oke Kemudian Klik Save And Continue Oke Seperti Itu Kemudian Oke Ada Disini Jika Anda Ingin Menggunakan Atau Membuat Ad Baru Oke Klik Disini New Ad Kita Akan Buat Ad 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 Iklan Seperti Ini Jadi Nanti Akan Dambat Seperti Ini Kita Akan Masukkan Headline Misalnya Oke Panel URL Ya Jadi Nanti Kita Ketika Iklan Kita Tampil Diklik Maka Diarahkan Kesini Oke Kemudian Oke Untuk Headline Video Cara Cara Membuat Website Oke Ntar Ya Video Cara Cara Membuat Website Oke Kemudian Headline Yang Kedua Reco Oke Rekomendasi Dasi 2018 Oke Ya Ini Oke Saya Sarankan Anda Gunakan Ini Ya Karena Pengalaman Saya Jika Menggunakan Tahun 2008 Itu Lebih Powerful Ya Oke Kemudian Attention Ini Ada Display V-nya Oke Video Oke Buat Website Oke WP Video Tutorial Oke Seperti itu Ya Kemudian Untuk Deskripsinya Oke Saya akan Masukkan Ya Oke Disini Ada Berapa Video Ada 34 Oke Ada 34 Video Yang Akan Membuat Master Membuat Website Ya Web Website Akses Disini Akses Disini Oke Seperti Itu Ya Oke Kita Akan Oke Ya Oke Akses Disini Oke Kemudian Untuk URL Opsional Ya Oke Saya Akan Opsional Biarkan Saja Kemudian Oke Kita Lihat Review Preview Oke Seperti Ini Video Cara Menurut Rekomendasi Tahun 2018 Oke Seperti Ini Oke Saya Akan Tambahkan 34 Oke Ya Bagus Oke Kemudian Klik Done Dan Kemudian Klik Save And Continue Jika Anda Ingin Membuat Add Baru Silahkan Disini Jika Anda Ingin Membuat Tidak Silahkan Juga Mengapa Anda Boleh Membuat Baru Karena Mungkin Anda Mentes Iklan Anda Materi Iklan Anda Nanti Biasanya Ketika Anda Sudah Iklan Satu Sampai Dua Hari Akan Ketahuan Iklan Yang Mana Yang Klik Lebih Tinggi Kemudian Iklan Mana Yang Klik Lebih Rendah Oke Kemudian Klik Save And Continue Disini Oke Kemudian Konfirmasi Kita Lihat Oke Dua Hari Rp Rp Perhari Oke Untuk Ini Saya Biarkan Saja Di Google Kemudian Klik Continue To Campaign Oke Iklan Kita Sudah Jadi Kemudian Status Alienable Ini Artinya Masih Direview Jika Sudah Aktif Akan Aktif Aktif Seperti Itu Kemudian Di Bagian Ad Group Kita Lihat Keyword Saya Mentarget 3 Keyword Cara Membuat Blog Oke Anda Selain Disini IDR Satu Perak Oke Seperti Itu Kemudian Kita Oke Kemudian Untuk Bagian Ad Extension Ya Materi Iklannya Yang Ini Jadi Nanti Anda Filiat Disini Di Campaign Jika Anda Klik Disini WP Video Tutorial Inilah Menu Menunya Misalnya Add Attention Iklannya Oke Status Masih Direview Kemudian Untuk Landing Page Kita Lihat Oke Belum Ya Karena Belum Iklannya Belum Kemudian Keyword Target Market Ya Oke Dan Sebagainya Oke Nanti Setelah Iklan Ini Jalan Kita Akan Tau Hasil Hasil Nanti Kita Akan Belajar Bagaimana Membaca Iklannya Tau 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 Tau